Kapan ibu pulang? Cerita ini ditulis oleh Veronica W Diilustrasikan oleh Nur Santi Indriani Dan dibacakan oleh Titis Widias Selamat menggunakan Ibu berangkat ke Jakarta untuk bekerja menjadi pengasuh bayi Selama ibu pergi, Alia dan Bagas ditemani oleh Mbak Kuh Kakek mereka Alia cemas, tetapi dia juga senang Asyik, kita bisa mangsa pas seorang Tidak ada yang menurut kita segera pulang Kata Bagas Namun, Mbak Kuh datang menjemput Mereka harus pulang saat itu juga Baru satu hari, Alia sudah rindu pada ibu Alia dan Bagas juga harus bangun lebih pagi Termasuk saat libur Mbak Kuh mengomel Ayo, menyapu alaman Libur bukan berarti kalian boleh berpalas-malasan Belum lagi, Mbak Kuh menyuruh mereka tetap mandi Kenapa libur harus mandi? Alia mengerutuk Biasanya, ibu mengisi rambut Alia Lalu menghiasnya dengan jepit atau pita Sekarang, Alia harus melakukannya sendiri Aduh, sulit Sini, Mbak Kuh bantu Datang Mbak Kuh Alia menurut Namun, mengapa kuncirnya tinggi sebelah? Alia protes Tetapi, Mbak Kuh berkata tidak usah meributkan hal kecil Alia kesal Dia bertambah rindu kepada ibu Ketika Alia dan Bagas memanjat pohon jambu Eh, jangan memanjat-manjat Nanti catuh Teriak Mbak Kuh Ini tidak boleh Itu tidak boleh Alia meneluh Ketika Alia dan Bagas ingin makan siang Eh, lagi-lagi Mbak Kuh memasak menu yang sama Pecel Oseng-oseng Atau lodeh Makan saja Tidak usah pilih-pilih Tegas Mbak Kuh Alia dan Bagas tidak mau makan Saat Mbak Kuh masuk ke kamar Mereka mengambil sepeda dan pergi Mereka melihat Batum sedang menyemur kata Gerakannya ke depan dan ke belakang Seperti bermain-main saja Alia dan Bagas jadi ingin mencoba Ratakan ke depan Ratakan ke belakang Teriak Alia Namun Tiba-tiba Bakun datang menjemput Kenapa kalian tidak makan Ayo Makan dulu Baru main Perintah Bakun Dengan enggan Alia dan Bagas menurut Aku bosan makan pecel Bisik Bagas Kita masak sendiri saja Kita semunyikan sayur di dalam telur Seperti cara ibu Ajak Alia Aku mau Sambut Bagas Alia mulai sibuk di dapur Kupas bawang dan sayur Tumbuk merica Masukkan sayur ke telur dan kocok Lalu Adonan telur Digoreng Tau-tau Bagas memanggil Ternyata Rantai sepeda Bagas lepas Alia membantu Bagas Membetulkannya Tiba-tiba Tiba-tiba Tercium aroma aneh Astaga Riak Alia Waaah Kosap Aduh Telurnya jadi Arang Tentu saja Mbak Kung Menegur Tapi Enggak terlalu besar Kalau memasak Dengan ditinggal Bahaya Kalian mau memasak apa Telur Dadar sayur Jawab Alia Aku tidak mau pecel lagi Tambah Bagas Mbak Kung Mengalah Dan mengajak Alia Memasak bersama Potong Ortelnya seperti Korek api Rintang Mbak Kung Bundar-bundar juga bisa Banta Alia Bawangnya ditubuk Saran Bak Kung Diiris lebih jempan Sahut Alia Alia dan Bak Kung Terus berdebat Akhirnya Telur dadar sayur Terhidang di meja Apakah rasanya Sudah seperti Masakan ibu Pegas Ayo kita cicipi Ajak Alia Namun Bagas tidak muncul Bagas Pasti kapur Soalnya Bak Kung Gelap Ujar Alia Liri Bak Kung Tidak menjawab Kering-kering Itu Bagas Telurnya Sudah matang Aku tidak suka Mendengar Bak Kung Dan Kak Alia Bertengkar Kata Bagas Alia Mengajak Bagas Makan Namun Dimana Bak Kung Mengapa Bak Kung Tidak ikut Makan Alia Mencari Bak Kung Ke kamar Dilihat Bak Kung Menatap Foto ibu Mata Bak Kung Berkaca-kaca Ternyata Bukan hanya Alia Yang rindu Ibu Mereka Makan Bersama Dalam Diam Kita Semua Merindukan Masakan Ibumu Kata Bak Kung Iya Aku Juga Rindu Dibacakan Cerita Oleh Ibu Sambil Bagas Bak Kung Membacakan Cerita Untuk Mereka Bak Kung Mengisi Rambut Alia Setiap Pagi Bak Kung Juga Mengajak Mereka Memasak Bersama Kapan Ibu Puyang Ibu Pasti Senang Melihat Alia Dan Bagas Punya Sahabat Baru Yaitu Bak Kung Daman 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 Damp